Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua kembali berjumpa dengan saya Hirsu Beno Arief dari Forum News Network Senang sekali ini bisa menemani anda di akhir pekan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budiartono Belum kenap satu bulan menjabat Namun setidaknya sudah dua pejabat yang dilantik pada masa Gubernur DKI Masih dijabat oleh Anies Baswedan itu sudah dicopot Dan juga ada beberapa program Anies Baswedan yang sudah diamputasi Heru Budi dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian itu menjadi pejabat Gubernur DKI pada tanggal 17 Oktober 2022 Atau sehari setelah Anies mengakhiri masa jabatannya selama lima tahun Terakhir saya mohon ampunan kepada Allah SWT Dan mohon maaf kepada semuanya yang hadir dan semua yang mendengar dari sini Hilaf saya, hilaf keluarga saya Dan hilaf seluruh jajaran yang bekerja di bawah kepemimpinan saya selama lima tahun ini Bila mungkin ada salah, hilaf Ada yang luka, ada yang tersinggung, ada yang tak nyaman Maafkan Insya Allah yang maha pengampun akan membukakan pintu ampunannya kepada kita Seolah-olah semua yang saya cintai yang saya banyakkan Sebagai penutup, izinkan saya pamit Kami datang tanpa muka Kami pulang tanpa punggung Terima kasih Mari kita lanjutkan kerja kita Semoga Allah merahmati kota Jakarta Dan melindungi kita semua Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya keperti lagu tadi Majulah 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 Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Terima kasih Saya akhiri Di sini Terima kasih Hanya sepekan setelah Heru Budi itu menjabat Sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta Dirut MRT Mas Rapi Transformation Muhammad Aprindi Ini dicopot dari jabatannya Aprindi itu baru menepati posisi Sebagai dirut MRT Selama 3 bulan Atau tepatnya 3 bulan 3 hari Karena dia dilantik pada tanggal 22 Juli 2022 Sebelum menjadi dirut MRT Aprindi ini pernah menjabat sebagai Direktur Strategi Korporasi Yung Kapital PT Pembangunan Perumahan Kemudian Aprindi juga itu Sudah berkecimpung di lingkungan BUMD Di DKI Jakarta Ya ini dia menjadi Direktur Teknik dan Pengembangan PT Jakarta Pro Petindo Dan juga Komisaris Utama LRT Setelah itu dia dilantik Gubernur DKI Anis Tosedan Sebagai dirut dari MRT tadi Pencobotan Aprindi yang baru Baru 3 bulan menjabat ini Mengundang kritik dari berbagai kalangan Pengawat politik dari Universitas Al-Azhar Dr. Ujang Komarudin Malah menilai langkah Heru ini Sebagai langkah yang ugal-ugalan Sangat terkesan keputusan itu diambil Karena like or dislike Dan tanpa penilaian setelah pertimbangan Yang sangat matang Jadi bagaimana orang baru 3 bulan menjabat Dan kemudian Heru Budi sendiri itu kan baru sepekan menjabat Dan dia sudah bisa ngambil keputusan untuk mencobot Aprindi Setelah Muhammad Aprindi dicopot ini Korban berikutnya adalah Komisaris Light Rail Transit atau LRT Tata Uciati Dia diperhentikan dari jabatannya pada tanggal 14 November 2022 Atau 1 bulan kurang 3 hari dari masa jabatan Heru Budi sebagai gubernur Pencobotan tata ini banyak dihubungkan dengan posisi sebelumnya Ini karena dia itu Dia adalah orang dekatanis di tim gubernur Untuk pertempatan pembangunan atau TGUPP Sebuah posisi yang dibentuk pada masa Anies Fosedan menjadi gubernur DKI Kepada media Tata menyatakan tidak tahu apa alasan diri dicopot Namun dia meminta media menanyakan kepada direksi JAKPRO Sebagai pemegang saham LRT Menurutnya untuk memberikan suara direksi atau komisaris BUMJ itu Maka harus sepengetahuan gubernur atau pejabat gubernur DKI Jadi dalam hal ini juga harus atas persetujuan dari Heru Budi Sebelum tata ini dicopot Komisaris utama PT Transjakarta Sudirman Said juga telah mengundurkan diri pada tanggal 11 November Sudirman Said pada waktu itu beralasan Dia ingin fokus membantu proses pencapresan Anies Fosedan Yang telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober lalu Selain mengundur dari PT Transjakarta Sudirman Said itu juga menyatakan non-aktif Sebagai Sekjen Palang Merah Indonesia Sudirman Said ini mantan Menteri Energi Di masa pemerintahan Jokowi Itu sekarang ini setelah proses pencapresan Anies Fosedan Kita lihat sering tampil dalam pertemuan-pertemuan Yang digelar antara Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat Jurubijaraan PKS, Mohd Follit menyebut Posisi Sudirman Said itu sebagai penyambung lidah Anies Di koalisi perubahan Nama yang ini nama koalisi perubahan yang tampaknya akan digunakan oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat Bila mereka nantinya berkoalisi Menanggapi pengunduran diri Sudirman Said ini Heru kemudian menyambutnya dengan datar saja Yang nggak apa-apa akan punya kewenangan masing-masing Ujar Heru kepada wartawan hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 lalu Menurutnya Sudirman Said ini menurut Heru Akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham dari MRT Beluar pencobotan para pejabat di lingkungan BUMD Heru juga telah melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI ini Pada tanggal 10 November 2022 Dia melantik 11 orang pejabat SL2 Salah satu di antaranya itu adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Ini jabatan ini juga pernah ditempati oleh Heru Budi Sebelum dia kemudian ditarik oleh Presiden Jokowi Menjadi Kepala Sekretariat Presiden Selain Kepala BPKD tadi Michael Rolandi tadi 10 orang lainnya pejabat SL2 itu Yang dilantik adalah semuanya adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah DKI Jakarta yang tersebar di berbagai wilayah Langkah Heru ini menurut mantan staff Alimendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Hamdani Berdentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada pasal 132A itu dinyatakan bahwa Pejabat Kepala Daerah antara lain Yang di larangan-larangan ini Antara lain dilarang melakukan mutasi pegawai Namun ketentuan itu juga Ada pengecualiannya Karena dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Jadi artinya Pejabat Kepala Daerah itu dilarang untuk melakukan mutasi kecuali Kemudian dia sudah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Selain menjadi Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi itu saat ini juga tetap merangkap sebagai Kepala Sekretariat Presiden Dia menyatakan bahwa ya seminggu sekalilah karena di sana sudah ditunjuk PLH Jadi Heru Budi ini adalah orang dalam istana Atau inner circle-nya Pak Jokowi Sewaktu masih menjadi Kepala BPKD Heru Budi ini juga dikenal punya hubungan yang dekat dengan Jokowi dan Gubernur Ahok Bahkan pada Pilkada 2017 Heru Budi itu sempat direncanakan berpasangan sebagai Wakil Ahok Untuk maju sebagai calon wakil gubernur dari jalur independen Pada waktu itu Anda ingatkan masuk pada pengalaman besar-besaran yang namanya Teman Ahok Nah itu sebenarnya yang tiket akan digunakan oleh Ahok bersama dengan Heru Budi Tetapi kan kemudian rencana ini batal Karena Ahok akhirnya diusung oleh PDIP Setelah dia menjadi kader PDIP Dan dia berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat Dan seperti kita ketahui akhirnya pada Pilkada 2017 Ahok Jarod ini dikalahkan oleh pasangan Aris Paswedan dengan Sandiaga Uno Selain pencopotan para petinggi BUMD Kebijakan Heru selaku pejabat Gubernur Yang mengundang kehebohan itu adalah keputusan Keputusannya untuk menghapus jalur anggaran baru untuk sepeda Dan juga mengurangi jatah subsidi tarif untuk Transjakarta Sebesar 400 miliar Dana tersebut Dana subsidi tarif tersebut selanjutnya akan dihibahkan Untuk membeli kendaraan TNI dan Polri Kedua keputusan itu mengundang kritik keras dari para aktivis Mulai dari aktivis baik to work Ini mereka yang berangkat dan bisa Karena yang mengubah kebiasaan kerjanya dengan maiz sepeda Dan juga pegiat lingkungan yang konsen dengan udara bersih di DKI Jakarta Kedua program tersebut itu kan dimaksudkan untuk mendorong Agar warga di DKI Jakarta itu berpindah Dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum Dan kemudian dari kendaraan pribadi ke sepeda Dan menggunakan kombinasi lah Antara sepeda dan kendaraan umum Jadi semakin pelang-pelang dengan program ini Diharapkan kendaraan pribadi itu mulai berkurang Dengan begitu emisi Jadi Jakarta juga semakin membaik Namun dalam rapat penyusunan anggaran 2023 Itu atas keputusan bersama dengan DPRD DKI Anggaran pembangunan jalur sepeda tahun 2023 Itu totalnya 38 miliar Dan kemudian ada lagi masih ada dana 2 miliar Untuk evaluasi penggunaan jalur eksisting Jalur sepeda tadi itu di nolkan Alias diamputasi habis Semula dalam anggaran tahun 2023 ini Pemprov DKI Jakarta Akan membangun jalur sepeda baru Sepanjang 196 km Ini untuk melengkapi yang sudah existing Karena pada akhir tahun 2022 ini Direncanakan jalur sepeda yang sudah selesai di Jakarta Sepanjang 300 km Jadi ini nantinya pada akhir tahun 2023 Hampir 500 km jalur sepeda Ini luar biasa panjang ya Jalur yang direncanakan di DKI Jakarta ini Keputusan Dinas Perhubungan Mengenalkan anggaran pembangunan jalur sepeda baru itu Karena kritik yang sangat keras Dari waktu itu fraksi PDIP dan PSI Itu bukan hanya kritik ya Mereka menentang Karena menurut PDIP ini jalur sepeda ini Tidak ada gunanya Karena banyak sekali malah digunakan sebagai parkir Sebagai tempat mangkalnya para tarling Starbuck keliling Kemudian Dan sementara menurut anggota DPRD dari PSI itu Disebut ini malah menambah kemajatan laluitasi Jakarta Keputusan ini yang kemudian mengundang kritik keras ya PDIP dan PSI Ini banyak sekali disoal Karena sikap mereka yang menentang pembangunan jalur sepeda itu Dan hari Jumat kemarin itu aktivis Baik to Work Itu mendatangi balik kota DKI Dan menunggui kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin Liputo Mereka minta kejelasan mengenai nasib jalur sepeda ini Seperti dikatakan oleh ketua komunitas Baik to Work Fahmi Saimima Keputusan Pemprov DKI menghapus anggaran jalur sepeda itu Merupakan sebuah langkah mundur Ketika kota-kota di dunia mendorong warganya naik sepeda Jakarta malah menghapuskan anggarannya Setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan Dan saya lihat juga berbagai media-media Media-media besar ini bahkan ini menjadikan Kalau disebutnya di media sebagai agenda setting Atas kritik yang sangat keras terhadap keputusan Pemprov DKI Mengenolkan anggaran jalur sepeda baru itu Akhirnya Pemprov dan DKI sepakat untuk Tetap menganggarkan jalur sepeda ini Tapi ternyata angkanya nggak cukup besar ya Hanya sekitar 7,5 miliar Dan anggaran itu katanya hanya untuk optimalisasi jalur yang sudah ada Tidak ada penambahan jalur baru Sementara soal hibah 409 miliar untuk kendaraan operasional pori Yang tadinya diambilkan dari subsidi tarif itu Kelihatan tampaknya jalan terus ya Keputusan Pemprov DKI untuk mengembalikan anggaran Walaupun tidak penuh untuk jalur sepeda Ini menunjukkan pemerintah sebenarnya Sedang bingung sendiri ya Di satu sisi mereka tidak ingin melanjutkan program ini Karena semakin program ini jalan Warisan Anis itu akan semakin terlihat Semakin bagus Tapi kalau mereka hapus Ini program ini banyak dukungan Bukan hanya dari kalangan pendukung Anis sendiri Tapi juga dari mereka yang menentang Anis Dan kemudian media ada yang menyebutnya sebagai keputusan yang galau Sebab ini kalau semangatnya hanya menghapus warisan baik dari Anis dan Federn Maka mereka ini sesungguhnya salah sasaran gitu ya Bike to Work itu Atau program kerja dengan naik sepeda Itu adalah program yang tidak hanya Saya tepuk tadi didukung oleh pendukung Anis Tapi juga para penentang Anis Karena ini kan Banyak juga aktivis Bike to Work itu adalah pendukung Presiden Jokowi Lagipula kan program Bike to Work ini kan Program yang sifatnya imparsial Jadi kalau kemudian ditarik-tarik karena politik Kemudian karena asal bukan orang atau program Anis Maka ini kan sangat berbahaya Ini tentu jadi semacam politik yang tidak sehat Atau kalau kemudian komunitas Bike to Work menyebutnya sebagai politik yang sangat konyol Walau sudah ada kesan dan kecenderungan ya Pemprov DKI itu Kalau kita lihat dari setidaknya dalam satu bulan terakhir ini ya Melakukan amputasi terhadap orang dan program Anis Tapi saya kira mungkin masih terlalu dini ya Bagi kita untuk mengambil kesimpulan Bahwa memang Harry Budi ini Seperti banyak dicurigai Ketika dia dilantik itu Dia dipilih dan dilantik Memang ditempatkan oleh Jokowi Sebagai pejabat gubernur DKI itu Untuk menghapus jejak keberhasilan Dan kesuksesan Anis di DKI Jakarta Dan bersamaan itu juga mencari-cari kesalahannya Namun ini berbagai keputusan yang diambil oleh Harry Budi ini Kurang dari sebulan itu sudah membuat publik Dan pengamat itu mengerjain-cari kening Dan kemudian memandangnya dengan curiga dan waspada Ini hati-hati Pak Harry Budi Ini semua mata tertutup Jangan lupa ya Anda sekarang menjadi jabat gubernur DKI Jakarta Dan gubernur DKI Jakarta itu memang menjadi sorotan media-media nasional Bahkan sorotan internasional Jangan asal main pangkas ya Kalau mau main pangkas ya main cantik gitu ya Jangan terlalu nyolo yang berkaitan langsung dengan Kepentingan publik seperti di jalur sepeda tadi Saya Suman Harif dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton